Terus ditanya ke saya, SMP-nya Joshua mana? Saya bilang siap. Ferdi Sambo diduga telah mengetahui jika senjata Brigadir J disebutkan oleh Bribka Riki. Bahkan saat di rumah pribadinya di Jalan Sakuli, ia meminta Barada E untuk mengambil dan diserahkan kepadanya. Awalnya Barada E diminta untuk menemui Ferdi Sambo dan Putri Candrawati di lantai 3 rumah pribadinya. Di sana, Sambo meminta Richard untuk membunuh ajudanya itu. Setelah itu, mantan Kanipropam Polri tersebut menanyakan keberadaan pistol Brigadir J. Mendengar hal itu, Barada E mengatakan bahwa pistol Joshua disimpan di daspor mobil oleh Bribka Riki. Sambo lantas memintanya untuk mengambil pistol tersebut dan diserahkan kepadanya. Diketahui pistol tersebut akhirnya digunakan Sambo untuk menembaki dinding di rumah dinasnya seusai peristiwa penembakan. Namun belum dapat dipastikan apakah Sambo juga turut menembak korban. Menurut pengakuan Barada E, Sambo kala itu ikut menembak Brigadir J. Namun hal berbeda disampaikan oleh Kuat Maruf dan Bribka Riki. Terus ditanya ke saya, Senpinya Joshua mana? Saya bilang siap, karena saya ingat saya kan terakhir Bang Riki itu simpan di daspor mobil Lexus yang mulia. Saya bilang siap ada di mobil Lexus Bapak. Nanti kau habis ini kau turun ke bawah, ambil Senpinya bawa naik lagi ke sini. Siap Bapak? Pada saat saudara mengatakan Senpinya Joshua mana, sementara yang tahu Senpinya itu berada di dalam mobil atau sudah diambil dari tangan korban, itu kan cuman saudara berdua. Siap, saya sama Riki. Saudara dengan Riki. Siap. Dan yang meletakkan yang tahu senjata itu ada di daspor, itu juga cuman saudara berdua. Betul ya, molyak. Apakah saudara kuat di samping saudara tahu kalau ada senjata di situ? Seingat saya kuat tidak melihat yang melihat. Kuat tidak melihat dan saudara tidak tahu apakah kuat mengetahui ada senjata di daspor atau tidak. Pertanyaan saya, terus tahu dari mana saudara Ferdi Sambu kalau senjatanya korban itu sudah diamankan? Saya tidak tahu, yang molyak. Saudara tidak tahu? Siap. Oke, kemudian saudara mengambil dan menyerahkan kembali. Jadi pada saat itu, yang molyak, sementara ngobrol saya sama dengan Bapak, waktu Bapak masih bilang tentang skenario, itu sempat Ibu PC sama Bapak sempat ngobrol-ngobrol juga, yang molyak. Dan yang saudara dengar kemarin adalah sarung tangan dan CCTV. Terus, sudah selesai, saya mau berdiri. Saya karena lihat sudah diam, Pak Samo sudah diam, yang molyak sudah lanjut nangis. Saya mau berdiri, yang molyak sudah mau izin ke bawah untuk ambil senjata. Pas berdiri, Pak Samo bilang, Eh, chat, nanti kalau ada yang tanya, bilang aja mau isolasi. Jadi, siapa, Pak? Saya langsung turun, yang molyak. Makanya kan tadi setelah saudara mengambil senjata, saudara naik kembali, kan? Itu, ya. Waktu itu saudara sempat ngecek, berapa mengkasih yang ada di dalam senjatanya Joshua? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di channel Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!